selamat menikmati selamat menikmati siaran gitu cuma bentar banget siaran di TV itu ya cuma bentar banget karena jamnya itu udah di blocking sama Surabaya gitu coy jadi ya esok dibilang sih cuma ngisi Youtube sih cuma ngisi Youtube kantor dengan berita-berita voiceover editing gitu Honda Wind pengen bro pengen kayak gitu gongko oleh Rezeki Amin oke jadi ini pulang kerja mau jalan-jalan dulu bentar sambil nunggu berbuka puasa ya nanti sampai rumah biar mepet dengan berbuka kan enak gitu kan oke jalan-jalan dulu di daerah nyoba jalan di Ponegoro jalan palawan lanjut stadion mungkin ya jalan di Ponegoro bro ramai banget jalan di Ponegoro no seperti tak bilang kemarin bahwa kalau bulan ramadhan kayak gini itu berkah buat semuanya pedagang kaki lima pun juga berkah warga masyarakat pun juga berkah berkah gitu kan para pedagang sih jualannya laku gitu kan nah kalau warga ya kalau warga ya kalau gak masak bisa beli dengan beragam menu yang disediakan oleh para kuliner dagang gitu kan gitu coy aku mau lewat jalan mana iku jalan kartini kemudian langsung tembus daerah balai kota ya kayaknya kalau jalan palawan itu kalau lewat jalan jawa itu kurang panjang bro jalan jawa nah tapi kalau jalan arah-arah dari stasiun itu pasti enak view-nya kita bisa melihat balai kotanya bisa melihat lapangan sumber eh sumber wangi sih apa ya lali aku iku sampai ngemakam palawan iku lah iya kan itu terus bisa melihat taman makam palawan juga nah iku di depan taman makam palawan bro depan sini depan jalan kartini ini nih nah nah iku iku kan taman makam palawan madiun jadi palawan-palawan yang merebut kemerdekaan dari madiun itu dimakamkan disitu itu coy dari sini isok melihat gereja pedo masuk jalan palawan gitu kan dengan patung pecel yang sekarang udah baru nah keren kan nah ini jalan palawan bro palawan street center balai kota biu rame sekali kok apa ya oh lagi ada bagi takje kayaknya oh iya kalau gak bagi takje kayaknya mereka mau foto bareng gitu lah cuy nah ini nah ini suasana jalan palawan bro menjelang puasa ini hari ke berapa hari ke 13 ya 13 14 nah suasananya seperti ini temen-temen mantap ya nah ini Tugu 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 Kota Madiun pos polisi Tugu Kota Madiun cuy pas sekali dapet view depan klasik nah pasarnya rame banget bro kalau sore udah banyak banyak yang jual mercon ya mercon di bank api banyak yang jual di area pasar nah kayak gini nih wow rame ini jalan Dair Stomo bro Dair Stomo selain jual beli handphone sekarang juga banyak ditambahin apa cengnya jasa tukar uang uang baru gitu jalan seram jalan seram ini untuk arah ke stadion jalan bali jalan bali karena di jalan palumas durman itu kan sekarang gak boleh ya kan di depan WCA itu gak boleh itu kan searah dari timur aja kalau dari barat gak boleh masuk ke timur ini jalan bali cuy jalan bali kalau ke kiri ke stadion kalau kanan itu arah BCA jalan di Air Stomo juga gitu kalau kanan kalau kiri arah stadion dan aku mau arah ke stadion beli Xiaomi mungkin boleh ya Xiaomi masuk stadion Wilis coy jadi stadion Wilis ini kalau sore coy banyak yang santai dipinggir-pinggir jalan ya Yowes aku beli Xiaomi Blue nah kayaknya nanti semakin sore semakin asik nih kayaknya nah Xiaomi mas bungkus kale saya beli pisah mas ya sumer yang satu gak pakai kentang nah bukau ramai mas bukau ramai gini area stadion lumayan lumayan ya kalau gak hutan ya kami ah iya hihihi hutan masih berang-berang di lagi iya tapi pengen aneh iya bener iya iya sehingga kayaknya kentang di mas kenang keb oh iya oke 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 iya 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 selamat menikmati Oke coi siomai udah dapet ya it's time to go home karena di stadion ini sebenernya akeh banyak-banyak yang jualan bro sate ayam, siomai, kental daging, nyu krepes juga ini belakang juga angringan terus gua pecel Mbak Ning, terus warung Bu Endang juga biasanya kalo di stadion itu, itu kalo malam hari bro, rame banget hampir sampe 12 keatas jam bukannya itu biasanya hampir sampe jam 12 keatas temen-temen jadi apalagi kalo malam minggu gitu kan, pasti upahami banget nah tapi, aku sempet denger juga sih beberapa kali itu karena hujan hujan hampir setiap hari, beberapa pakan yang lalu ya hujan setiap hari, setiap sore sampe malem nah mereka itu agak mengeluh dikit sih ya karena mereka sepi ya sepi yang beli karena juga jarang banget kan warga yang keluar untuk ngopi atau untuk nongkrong gitu kan tapi kalo udah reda cuaca bagus kayak gini pasti rame gitu kan tadi pasti juga bilang kan alhamdulillah rame gitu kan lumayan gitu coy jadi kok temen-temen oh iya tarik kemendasi juga nih Xiaomi tadi itu enak loh enak banget Xiaomi Stadion eee gak tau sih aku sama istriku bebojuku bro ya aku senangannya Xiaomi digunuh juga gitu kan karena rasanya itu enak dan biasanya kalo malam sih nongkrong disitu juga gitu kan balik kerja sebelum sampe rumah hampir disitu nanti ketika sampe rumah udah gak maem lagi gitu biasanya kayak gitu juga aku udah coba mungkin buat temen-temen yang lain juga seperti itu mungkin nah lagi dong komen-komen pengalaman Xiaomi di Stadion nah ya ya ramadhan kali ini nampaknya memang berbeda ya ramadhan kali ini memang berbeda temen-temen kalo eee tahun kemarin kan kayaknya rada sepi ya ya karena kan baru PPKM baru selesai gitu kan mungkin masih ada masyarakat yang was-was PPKM belum sepenuhnya clean and clear gitu kan virusnya gitu nah kalo ini kayaknya bener-bener udah bersih gitu kan cuman eee pribadiku ya kalo aku pribadisi biasanya karena terbiasa pake masker ya jadi kemana-mana pun kalo lagi di outdoor pergi keluar gitu aku pasti pake masker pasti pake masker ya meskipun Corona udah hilang tapi aku itu antisipasi eee debu nah debu-debu yang bertebaran kayak gitu juga ya karena debu itu berbahaya lah bro wah itu bos cimpak serius debu itu bener-bener berbahaya berbahaya untuk eee berbahaya untuk pernafasan seorang pernafasan gitu lah keluar dari Madiun Kota cuy kita udah sampai di Kaliteatur nah Kaliteatur bro menuju menuju daerah Agotan ya raminya seperti ini temen-temen kalau sore ada masjidnya keren nih itu adalah masjid Skadeo masjidnya gak tau sih hibang atau gimana gak arti cuma infonya sih itu adalah yang bangun artis Siskadewi nah itu dari daerah Madiun Selatan loh cuy Siskadewi Siskadewi wakof kali ya gitu itu makanya namanya Skadeo Siskadewi kan sampai di Pagotan Pagotan ini juga banyak loh jajan-jajan kalau Pagotan ini permataan ke kiri itu kalau kalau lagi buka giling atau kayak gini nih ngeburut kayak gini banyak yang jajanan juga yang takjilnya dikeluarkan semuanya gitu cuy nah ini Bapaknya masih nyari rezeki coy rezeki 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 oke cuy jadi sampai Dolo Po mendung bro nah Madiun Selatan Mendung ya semoga gak hujan deras hujan boleh tapi gak boleh pakai angin Amin ya Allah Oke, terima kasih teman-teman yang sudah simak video kita hari ini Semoga manfaat Teman-teman yang belum subscribe Monggo, boleh di klik tombol subscribe-nya Subscribe ini gratis, free Like, comment, and subscribe, right? Thank you teman-teman ya, udah Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax